Dipersilahkan untuk Mas Sirjan untuk sharing tentang advance distance, untuk tipe mikronnya, waktu dan tempat. Dipersilahkan Mas Sirjan. Baik, terima kasih Pak Rizia atas kesempatannya. Di sini saya akan sharing sedikit tentang cara pengujian distance menggunakan advance distance. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita mulai menguji, kita buka dulu untuk aplikasi yang dari Omicron untuk keseluruhan, test universe 3.20, ini yang umum kita pakai. Kemudian kita cari di sini untuk distance, kita pilih yang advance distance. Perlu diketahui, untuk di kita, untuk yang bisa pengujian dengan advance distance, itu baru dua CMC yang bisa. Untuk yang lain, masih belum bisa. Oke, ini adalah template untuk pengujian distance. Di sini ada beberapa macam untuk bisa dipilih mau menguji apa kita. Di sini ada pengujian shoot, ini biasa kita gunakan buat pengujian fotokator. Gimana Mas? Share screen mustak itu. Oh, saya resmi, saya coba ulang dulu Mas. Gimana Mas? Sudah tertampil belum? Untuk sekarang? Oke, saya ulang lagi. Di sini ada beberapa pengujian, ada pengujian shoot, pengujian pemeriksaan, pengujian pencarian. Ada tiga ini yang biasa kita gunakan untuk pengujian distance. Namun sebelumnya, ini baru berupa template. Kita belum bisa menguji untuk menguji relay yang ada di sisi proteksi kita. Sebelumnya kita harus memasukkan setting dari relay untuk bisa dimasukkan ke dalam template di Advantistan. Ada beberapa macam file yang bisa dimasukkan ke dalam Omicron. Ada yang berupa jenisnya, ada Xrio atau CSV dan lain sebagainya. Kita coba untuk dari awal, kita akan download dulu. Kita akan download untuk settingan distance, settingan relay. Kita ambil salah satu contoh di sini, misal dari relay GE. Dari relay GE ini, kita bisa ambil untuk settingannya. kita bisa klik kanan di device-nya, kemudian di export device information. Kita ambil saja yang grup satu. Ini apa saja yang stuck apa? Ardo stuck ya? Tampilanmu apa ini? Stuck, Kak Mas. Kamu lagi buka GE ya? Iya. Oh, ya, Pak Stes. Kamu share screen kan yang Omicron. Iya. Oh, bisa gitu ya? Cuma ini aku share screen mulai. Gimana, Pak, sekarang? Tertampil? Ya, kalau setiap buka aplikasi baru, harus di-stop dulu, buka lagi gitu. Oke, siap. Kita ulang ya. Untuk kita export dari... Ini adalah beberapa relay yang sudah kita offline-kan untuk modenya. Jadi, bisa kita ambil setting sesulukan kita tanpa harus online ke relay-nya. Kita coba, kita akan export device information. Kita cari yang grup satu. Oke, terus kita cari mau cismat di mana. Misal, coba dulu di sini. Kita bikin sharing. Oke, sepertinya sudah kita cek dulu. Oke, disini sudah ada untuk settingannya, disini dalam bentuk CSV, CSV pun bisa kita masukkan ke dalam template-nya Omicron. Mas, ini kelihatan untuk saya pindah ini, Mas? Belum dipindah ini, kamu bisa pindah ke Omicron kan? Pindah lagi ke Omicron. Oke, tadi kita sudah mendownload untuk settingan di Relay GE, sekarang waktunya kita untuk memasukkan file setting yang sudah kita download lagi ke dalam aplikasi Omicron atau AdvanDistan ini. Pertama kita klik di berkas, kemudian kita pilih import, kita cari dulu untuk folder PTL-nya. Jadi di Omicron ini ada beberapa folder PTL, kita harus sesuaikan dengan Relay apa yang mau kita uji. Semisal untuk tadi kita GE, maka kita pilih GE, untuk set tipenya L90, kita langsung pilih saja. Nah, ketika sudah seperti ini, kita baru masukkan untuk parameter setting yang sudah kita download tadi. Caranya diberkas lagi, kemudian import pengaturan Relay, karena tadi dalam bentuk filenya CSV, maka kita cari yang CSV, GE Enervista CSV. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita cari di mana. Kita simpan untuk filenya tadi. Ini bisa kita masukkan. Di sini sudah ada keterangan 162 parameter value have been import dan null warning. Berarti tidak ada masalah dalam kita mengimport untuk settingan Relay dari GE dimasukkan ke dalam aplikasi Omicron. Namun ketika nanti terjadi di sini ada error kah atau ada beberapa warning, kita bisa menghilangkan itu dengan cara kita klik ke berkas lagi, kita ekspor parameter yang ada di dalam, parameter yang sudah masuk ke dalam Omicron, kita keluarkan lagi dalam bentuk X-Rio. Kita bisa simpan lagi di tempat kita tadi, namun dalam bentuk jenis file yang berbeda. Kalau tadi CSV sekarang ini X-Rio, misalnya tadi di Bukit Biru. Bukit Biru Kota Bangun 1. Oke, kita save. Kalau sudah, kita coba di impor ulang. Imbor pengaturan Relay, kita cari sekarang yang untuk X-Rio. Nah, di sini sudah ada Bukit Biru Kota Bangun 1. Kalau ini kita import, hasilnya maka nanti akan 0 parameter, kita coba. 0 parameter dan 0 error, karena parameter yang diimpor sama dengan parameter yang sudah ada di aplikasi Advan Distance ini. Oke, kalau sudah seperti ini maka akan muncul untuk tampilan impedance-nya ada locus. Nah, di sini locus yang muncul baru zone 1, untuk zone 2, zone 3-nya masih belum muncul. Jadi bagaimana cara menampilkannya, kita ke objek pengujian, kita pilih additional information, terus trip output, di zone 2 dan zone 3, ini harus kita ceklis dulu, supaya tampilan impedance zone 2 dan zone 3-nya keluar. Oke, kita lihat, di sini sudah ada untuk tampilan locus zone 1, zone 2, maupun zone 3, baik itu di pasal netral maupun di pasal-pasal. Untuk Advan Distance seperti yang saya bilang tadi, ini biasa untuk menguji karakteristik waktu, baik pasal-pasal maupun pasal netral, kemudian karakteristik impedance, pasal-pasal maupun pasal netral, sama untuk pengujian fault locator. Biasanya kita gunakan untuk pengujian seperti itu. Kita coba dulu untuk pengujian karakteristik waktu. Karakteristik waktu bisa pakai pengujian sut maupun pengujian pemeriksaan. Kalau pengujian sut itu kita harus nitik satu-satu di zonanya masing-masing. Sebagai contoh, kita ingin untuk karakteristik waktunya zone 1, maka kita pilih di zone 1, pasal-pasal atau pasal netral, ini yang harus diperhatikan. Pasal-pasal atau pasal netral, atau mau semuanya juga bisa. Kita coba dulu di pasal-pasal, kita nitik ion 1, kita tambah. Kalau seperti ini, disini sudah ada objek pengujian, kemudian... Nah, disini sudah ada beberapa setting, Kita lihat disini untuk dari relay CI yang sudah masuk ke Omikron. Kita lihat disini untuk waktu zone 1, Waktu zone 1 harusnya 0, zone 2 0,3, zone 3 0,8. Ini yang disetting di dalam relay. Untuk membuktikan benar atau enggaknya, maka harus kita uji. Kita lihat disini. Untuk T nominalnya, disini Omikron, dia melihat T nominalnya disini itu 40 miliseken. Untuk T aktualnya berapa, ini yang nanti kita harus uji. Untuk ujinya langsung saja kita tekan mulai atau lanjut. Berhubung ini tidak lagi dalam pengujian, maka tidak bisa dilakukan untuk pengujian. Cuman caranya cuma seperti itu. Nanti kita langsung mulai atau lanjut. Gimana kalau mau langsung ke 3 pas, apakah bisa? Oh, bisa. Misal mau ke, ini dari pasak-pasak, kita mau semua zone. Kita lihat nih berapa untuk waktunya di masing-masing zone. Tinggal kita tambah. Tambah, tambah. Untuk ini nanti dia assessmentnya. Assessmentnya langsung dari 3 zona ini akan terdeteksi disini. Seperti itu. Bisa juga dengan pengujian pemeriksaan. Kalau pengujian pemeriksaan, kita langsung tarik saja. Dari sudut 0 sampai ke atas, melewati sudut toleransi. Melewati garis toleransi. Nanti dia akan mengassessment dua nilainya. Aktualnya. Ada yang di toleransi bawah dan toleransi atas. Seperti itu. Tergantung mau pilih cara mana. Kalau mau yang semuanya lengkap, pakai pengujian pemeriksaan. Kalau cuma ingin mengetahui satu saja nilainya untuk settingan aktual, cukup dipilih salah satu seperti pakai pengujian sudut seperti itu tadi. Ini belum ditambah. Kalau kita sudah narik seperti ini, terus kita apply, belum kita tambah. Maka tidak akan melaksanakan pengujian apapun untuk conference distance ini. Harus kita tambah dulu. Sudah. Tapi perlu dipastikan juga ketika kita menguji, untuk timeline pengujian lain ini harus kosong. Kalau ada, nanti pasti akan dobel-dobel pengujiannya. Kalau kita mau pakai pengujian pemeriksaan, pengujian sudut, dan pengujian pencarian dipastikan kosong. Begitu pula sebaliknya. Kita mau pengujian pencarian, untuk pengujian pemeriksaan, dan pengujian sudut harus dikosongkan terlebih dahulu. Itu untuk karakteristik waktu. Kita hapus dulu. Untuk hapus semuanya. Bisa kita hapus satu-satu, maupun langsung hapus semuanya bisa. Terserah. Kalau ini sebenarnya menghapus salah satu, kita klik saja langsung kita hapus. Oke, itu untuk pengujian pencarian waktu. Kemudian kita lanjut untuk pengujian karakteristik impedansi di masing-masing zonanya. Oke, kalau pengujian karakteristik impedansi, kita biasanya menguji di sudut pengantar dan sudut resistif. Sudut pengantar biasanya kita tarik di antara 70 sampai 80. Misalnya kita tambah. Di sudut 80, bisa kita ubah-ubah juga di sini. Misalnya kita tambahin 78. Kita tambah. Berarti ada dua ini, ada 78 sama 50. Begitu pula mau 70 atau 75. Yang ini kita hapus saja dulu, yang 78. Biar tidak dua kali dalam, biar jadi satu untuk tampilan laporannya. Kita biasanya langsung di sudut pengantar sama sudut resistif. Sudut resistif biasanya kita tarik langsung dari sini sampai ke kanan pol, di sudut lurus saja. Sudut resistif. Di sini ada di sudut 0,61. Bisa kita tambah. Nanti dia akan asesmen untuk pengujiannya di setiap zonanya dia. Di zone 1, zone 2, zone 3. Baik itu sudut pengantar maupun sudut resistif. Di sudut toleransi pun dia pasti nanti akan mencari. Kalau sudah, nanti bakal ada tampilan laporan di sini. Tapi belum ada, nanti akan saya tampilkan yang sudah diuji. Terus, sebentar saya tunjukkan saja sekalian untuk hasil uji. Sebenarnya sudah tampil untuk tampilan screen-nya. Di sini sudah ada tampilan laporan untuk pengujian karakteristik waktu dan karakteristik impedansi. Seperti yang saya bilang tadi, karakteristik impedansi. Di kedua sudut ini, yang kita tarik dari sudut 0 sampai sudut pengantar, di sudut 80, sama di sudut resistif, dia akan meng-assessment ini di titik-titik di mana zona dia harus bekerja. Di sini ada di settingnya, nominalnya 6,5 ohm, aktualnya 6,521. Di sini sudah assessment masing-masing untuk deviasinya berapa, hasilnya lulus atau gagal, ini sudah ada di tampilan laporan. Ketika sudah lulus semua seperti ini, maka pengujian untuk impedansi maupun untuk pengujian karakteristik waktu telah selesai. Seperti itu. Terus kemudian kita balik lagi. Untuk pengujian yang terakhir, biasanya kita gunakan untuk pengujian fotokator. Untuk pengujian fotokator, di sini pakai pengujian sud. fotokator yang disepakati di UPT, di tim proteksi, itu biasa kita nyari di 80% jarak panjang transmisi atau di zone 1. Di zone 1, 80%. Kita coba manual dulu di pengujian sud. Misalnya di pasar-pasar, kita coba masukkan di sini. 80% dari panjang saluran. Ada beberapa yang sesuai, ada beberapa yang ngacok untuk masalah ketika kita menitik atau memberikan panjang persen di setiap Omikron. Kalau pakai GI, kebanyakan tidak sesuai. 80%-nya itu dia tidak pas di zone 1, tapi dia di bawahnya. Kalau di Omicom, di Omicom itu ketika dipasar-pasar, dia bisa 80% itu sesuai dengan yang ada di zone 1. Tapi untuk di pasar netralnya, Omikron juga akan ngacok biasanya di bawahnya zone 1. Ketika kita seperti ini tidak bisa, makanya caranya harus manual. Kita titik saja di sudut pengantar. Kita titik langsung. Di sudut 80, kita tambah. Sudah. Ini nanti kita langsung injek. Kemudian kita cari di fotokator, di relay. Apakah sesuai? Misal settingan di relay-nya jaraknya 20 kilo. Berarti 80%-nya harusnya sekitar 16. Pasti nanti ada beberapa. Tidak bakalan pas di 16 ada beberapa toleransi. Yang penting tidak jauh-jauh dari 16. Untuk besarnya seberapa, toleransinya berapa, itu nanti mungkin bisa dijelaskan sama Pak Reza. Seperti itu. Ini untuk pengujian pasar-pasar sama pasar netral. Kita coba di 60%. Sama saja di sini. Sama masih di bawahnya. Maka kita juga akan titik manual. Kita titik manual. Kita tambah. Langsung kita uji. Mungkin seperti itu. Terus ada beberapa biasanya yang harus kita lihat. Kalau misal kita bisa menggunakan sensing dua. Mau pakai sensing arus maupun pakai tegangan. Bisa dua-duanya. Mau pakai model pengujiannya apa. Biasanya kalau arus pengujian tetap, ini kita harus bolehkan reduksi iuji. Kalau nggak dicentang, itu nanti dia nggak bisa kebesaran. Kemudian untuk waktu pergangguan, supaya pengujian itu cepat, biasanya kita kasih 0,5. Terus yang gangguan maksimal ini harus diperhatikan, karena di zone 3-nya kita itu 1,2 paling besar. Kita kasihlah di atasnya 1,5. Biar di zone 3 juga bisa ke assessment untuk pengujian medansi maupun karakteristik waktunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tambahan, saran, atau pertanyaan, selagi saya bisa menjawab, saya akan jawab. Silakan. Terima kasih, Mas Hirzan. Ini kebetulan ada beberapa teman kita ini, mungkin ada yang mau ditanyakan, karena sudah berapa kali ya, apa namanya, menggunakan Avantistan kan. Mungkin ada yang, ada yang kepingin ditanyakan. Oke, selagi nunggu nanti, dikat aja aku mau ngomong sedikit. Yang pertama, terkait pengujian pencarian. Coba diklik di pengujian pencarian, Mas Hirzan. Sudah, Mas. Nah, di pengujian pencarian ini, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Salah satunya adalah tidak fail atau tidak sesuai pada pengujian perzonanya. Hal itu didepalkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah mungkin akurasi dari dari distan terkait, karena satu dan dua hal. Nah, supaya untuk mengetahui sampai titik-titik mana dia bekerja, kita bisa satu, yaitu toleransi. Dibuka, Mas. Toleransi, Mas. Mas Hirzan. Mas Hirzan? Ya, Mas. Di dalam situ ada toleransi. Nah, toleransi di sini sebenarnya itu adalah sudah diatur dalam SKD. terakhir itu berapa persennya. Tetapi, bisa memainkan dulu kalau nanti kita mengetahui titik-titik sosial atau kira-kira itu bahas dari zona imbedansi. itu kita bisa memainkan dari lima atau berapa persen sesuai dengan nanti ketika sudah bisa menjadi batas toleran kita atau nanti harus melakukan penggantian atau sebagainya. Atau ada parameter setting di relay-nya yang masih kurang sesuai sehingga kita harus sesuaikan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk waktu toleransi. Dibuka, Mas. Waktu toleransi. Ini kan untuk zona toleransi yang waktu toleransi. Waktu toleransi? Di perangkat. Di distance ya. Bagaimana lupa? Coba di perangkat. Nah, ini waktu toleransi. Nah, ini ada waktu toleransi. Ini juga akan sangat terpengaruhi dari hasil pengujian. Bisa saja ada kemungkinan waktu kerjanya itu di atasnya sedikit. Misalnya di situ adalah 30 mili. Ternyata waktu kerjanya adalah 35. Oh, nanti kita asmes ternyata, oh jelek dong nih relay-nya tidak bisa cepat karena standarnya misal 25 mili second. Nah, tapi itu adalah bisa dipengaruhi juga dari faktor pengujian. Apa faktor pengujiannya? Yaitu relay biasanya membutuhkan pre-fall terlebih dahulu pada waktu-waktu tertentu supaya relay itu stabil. Jadi, ini sangat tricky. Trickinya yaitu bisa kita mainkan terlebih dahulu di toleransi atau kita mainkan untuk pre-fall-nya agak dilepih lamain. Relay-relay tersebut biasanya yang berhubungan dengan ada beberapa ya, mungkin Siemens dan sebagainya itu harus ada pre-fall-nya. Itu yang kedua di tampilan awal yang sudah-sudah. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke, itu tadi pengujian pencarian kemungkinan besar itu ada kesalahan atau error di situ. Selanjutnya, oh iya, tadi menjelaskan tentang yang di pengaturan. Di pengaturan aku mau menjelaskan yang tegangan tetap. Nah, di mode pengujian ada dua, yaitu arus tetap dan pengujian tegangan tetap. Coba buka dulu. Nah, pada umumnya kita menggunakan arus tetap pada saat pengujian di mana kita memberi arus tetapnya itu adalah bisa biasanya dua kali dari nominal ya. Itu yang bisa kita terapkan itu dua kali dari nominal. Nah, pada case-case tertentu di mana Z sama dengan V per I di mana ketika Z-nya semakin kecil I-nya tetap maka yang bermain adalah V atau tegangan dia akan berusaha sekecil mungkin untuk mencapai nilai Z tertentu. Saya ulangi, ketika Z nah, V-nya akan menjadi sekecil mungkin dengan arus yang tetap. Nah, itu terkadang relay juga akan tidak apa ya, tidak sensitif lah. Anggapnya tidak sensitif. Nah, terus gimana? Nah, ketika tidak sensitif itu terkadang itu relay tidak bekerja sesuai dengan zonanya sehingga untuk asesmen pencarian itu gagal. Sehingga kita harus menggunakan yang tegangan atau V konstan. Coba mas, V konstan. Nah, V konstan tersebut kita bisa gunakan sebagai solusi apabila oh, jangan-jangan ini kok tidak jelek ya dapatnya ya untuk apa namanya untuk uji karakteristik batas zonanya. Nah, kita coba untuk V konstan lebih dahulu apakah ada perbedaan atau tidak. Itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah nah, sebenarnya yang kadang-kadang yang saya sampaikan untuk arus beban jarang sekali kita gunakan atau yang tadi pre-fold di situ bisa kita tambah arus beban. nah, tapi oh ya, untuk pre-fold aja. Untuk pre-fold, nah itu arus beban ya, arus beban di situ bisa kita tambahkan untuk mengatasi relay-relay yang sebenarnya dia harus mendeteksi dulu, oh ini ada ada memang ada memang beban sebelumnya untuk meyakinkan bahwa gangguan akan terjadi. itu kenapa hal itu setelah itu terjadi? karena prinsipnya untuk distan itu dia melakukan pengujian sampling atau mengujikan sampling-sampling dari arus yang kita arus dan tegangan yang kita berikan. sampling-nya itu hampir sub-cycle ada beberapa sekarang sudah sub-cycle jadi tidak sampai setengah cycle atau setengah gelombang itu sudah bisa menentukan. nah, ketika nanti kita injik langsung tanpa arus beban biasanya relay itu bukannya bingung tapi agak kurang sensitif atau membutuhkan waktu untuk sampling yang lebih lama sehingga waktu trip-nya dia akan lebih lama sehingga dibutuhkan untuk pre-fall-nya terlebih dahulu. Oke, untuk distan seperti itu oh, gini aja dibuka yang pengujian objek pengujian objek nah, disini saya akan menjelaskan dimana biasanya ah, ini sudah jadi seperti ini nah, terus kita mau menggunakan Xrio-nya di tempat lain misalnya state squencer atau di tempat lain yang kita butuhkan Xrio-nya nah, kalau ini kita save yang tadi di awal kita save itu bentuknya .adt atau advanced distan nah, sedangkan kalau dari sini kita bisa export ini kan sudah tadi importnya yang seperti dijelaskan Mas Hirzan sampai jadi itu sudah jadi nah, kalau kepingin nggak usah report-report lagi maka kita bisa export ini untuk ditempatkan digunakan di fitur-fitur lain jadi kita klik berkas nanti diklik di export bentuknya dia akan berubah menjadi Xrio nah, ini nanti bisa digunakan di tempat lain tanpa harus melewati step PTL dan lain-lain dan lain-lainnya nah, saya akan menjelaskan untuk prinsip dasar PTL di class cancel aja Mas ini Mas oke ya sudah di PTL nah, kalau prinsip berasal PTL adalah kita ibaratnya kita mempunyai wadah kita mempunyai wadah nah, wadah itu yang sudah ditetapkan oleh Omicron jadi, kalau dari masing-masing relay itu wadahnya berbeda-beda tetapi isi di dalamnya itu sudah wadah nah, wadahnya ini adalah PTL itu jadi, kalau prinsip awalnya kalau teman-teman nanti memproduce Xrio dari Xrio dari relay itu tidak bisa langsung dimasukkan karena wadahnya berbeda nah, kita harus ekspor dulu untuk dulu untuk PTL-nya seperti yang tadi Mas lalu nanti baru import data import pelatan yang tadi yang seperti di impor apa tadi impor pengaturan relay oke impor pengaturan relay disini nah, ini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis yang bisa diimpor yang pertama adalah paling atas nah, paling atas itu dia arefa tipe lama yang kedua itu adalah GE tapi GE untuk yang polanya CSV nah, itu berbeda berbeda saya sampaikan disini adalah masing-masing keluaran dari relay atau eksporan setting dari masing-masing relay itu tidak selalu sama ada yang .CSV ada yang .txt ada yang langsung .rio ada yang .xrio nah, semua itu harus disesuaikan dengan apa yang dihasilkan atau diproduce dari masing-masing relay jadi sebagai contoh misal yang keluar adalah dari Alstom dia keluar langsung x-rio standar x-rio file oke, sudah batalkan nah, sama satu lagi ada beberapa case seperti yang kemarin kita temui di Toshiba di mana ada yang tidak terdapat di wadahnya nah, saya kembali lagi ke wadah nah, ada beberapa parameter yang di wadahnya ada tetapi di parameter settingnya tidak ada nah, itu harus diperhatikan apabila terjadi pada saat pengujian itu terjadi fail itu harus diperhatikan secara ulang nah, ini kan banyak ada mungkin aja yang di file aslinya si settingan relay itu ada tetapi ternyata di wadahnya PTL tidak ada nah, itu harus di atau sebaliknya ya di PTL ada di settingan relay tidak ada nah, itu harus diperhatikan karena itu bisa saja mempengaruhi pengujian yang kita lakukan jadi case-case yang gitu ya selanjutnya case oh ya yang di bawah itu mas ada tulisan all error di bawah sendiri bawah sendiri bawah sendiri bawah lagi bawah lagi bawah lagi poll taskbar taskbar nah tadi tadi mas Hirzan menyampaikan seratus berapa-berapa seratus sekian-sekian-sekian dia itu terimpor dan ada warning atau ada jadi perhatian adalah ketika mengimpor itu harusnya itu semua terimpor dengan normal tetapi terkadang ada warning nah warning itu adalah mengindikasikan bahwa antara yang di setting dari relay terkait mungkin tidak cocok atau tidak ada tempatnya di PTL yang ada atau sebaliknya itu warning nah yang kedua itu tidak masalah itu pada saat muncul warning kita tetap dapat melakukan pengujian nah yang resiko adalah ketika muncul error nah ketika muncul error error satu itu tidak bisa kita melakukan pengujian jadi harus kita tracing nanti disitu muncul kode errornya berapa kita baru masukkan atau sesuaikan baru nanti kita bisa melakukan pengujian seperti pada umumnya atau tricky nah ini satu lagi tricky misal muncul error kita tidak nemu dimana itu bisa dilakukan dengan ya sudah sudah jadi file seperti ini sudah diimpor lalu kita ekspor ke Xrio seperti yang tadi saya jelaskan setelah nanti diimpor di Xrio itu kita impor lagi ke dalam sini nah impornya tidak usah melalui PTL tetap langsung saja berkas langsung di Xrio langsung diimpor Xrio diberkas muncul langsung diimpor Xrio tidak usah bukan bukan disitu bukan disitu di yang di awal lain 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 di yang impor biasa bukan impor nah di perasa nah bisa itu langsung di impor yang tadi saya sama itu triknya seperti itu ada error oerror sudah ekspor abis itu error ekspor nanti impor lagi tanpa melalui PTL Mas jelas kan mas jelas oke oke sudah selanjutnya itu ya oke nah itu saja nah prinsip-prinsip seperti ini impor template impor impor data setting itu semuanya digunakan tidak hanya di advanced stand tetapi juga digunakan di overcurrent feature advanced overcurrent dan lain-lain dan harus menjadi perhatian buat kita yang pertama adalah objek pengujian yang kedua kita harus memasukkan dulu template PTL selanjutnya itu kita masukkan dulu import data setting yang menjadi perhatian selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan disitu ada konfigurasi peralatan coba mas konfigurasi peralatan di klik dulu konfigurasi peralatan mas di data konfigurasi peralatan kita dapat menyetel beberapa hal yang pertama adalah analog output dimana dia itu berkaitan dengan current block dan voltage block nah disini kita lihat V1 berapa itu current block dan PT block nah apabila membutuhkan sinkro tegangan bas biasanya kita menggunakan di V4 itu yang tidak digunakan di bawah VL3 itu bisa kita tambahkan di disitu untuk sinkro untuk sinkro ya terus selanjutnya sinkro berarti V1 atau V2 mas ya sembarang lah itu sebutan aja nah kalau yang di arus seperti itu tidak ada perubahan nah selanjutnya kita ke binary input binary input disebut digunakan untuk digunakan untuk mengeset dimana kita untuk tripping jadi bisa digunakan sebagai tripping tripping untuk start atau stop stop jadi kalau start atau stop itu selamat menikmati